Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat Dimana melalui program Renungan Harian ini Sedara akan terus diperlengkapi, dibentuk dan diproses melalui kebenaran firman Tuhan Untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan Yang akan mengalami janji-janji Tuhan Dan rancangan Tuhan dikenapi di dalam kehidupan sedara Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Wanita Hebat ini Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini sedara Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Wanita Hebat ini Dan saudara rindu memberkati Saudara butuh informasi lebih lanjut silahkan lihat di kolom deskripsi video ini sedara Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini Bapak di sorgen saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan Anugerah Tuhan bagi kami Dimana hari ini engkau beri kami kembali waktu Untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang akan memroses anak-anakmu untuk menjadi wanita-wanita hebat Yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka Itu sebabnya berkati hati dan pikiran anak-anakmu untuk ditaburi oleh firmanmu Dan kau juga memberkati hamba ya Tuhan Mengurapi hamba untuk menyampaikan firmanmu bagi setiap anak-anakmu Terima kasih Bapak di sorgen kami siapkan hati kami Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, haleluya Amen Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan wanita hebat ini saudara Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan Saat ini saudara akan kembali diberkati oleh firman Tuhan Adapun nas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini Adalah dari Matius pasal yang ke-15 Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28 Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara Dan akan menjelaskannya Siapkan hati dan pikiran saudara Perempuan kanaan yang percaya Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya Surulah ia pergi Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang Dari umat Israel Tetapi perempuan itu mendekat Dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku Tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu Benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai Ibu Besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu juga anaknya sembuh Sedara Di dalam teks firman Tuhan ini Dari teks firman Tuhan ini Kita akan belajar dari seorang wanita hebat Yang backgroundnya dia sebenarnya bukan orang Israel Tetapi kisahnya dicatat Karena kisahnya begitu luar biasa Yaitu perempuan kanaan yang percaya Ada begitu banyak hal yang bisa kita belajar Ada begitu banyak hal-hal hebat Yang bisa kita belajar Dari kisah perempuan kanaan yang percaya ini Dan hari ini saya percaya Apa yang kita akan renungkan Itu akan memberkati setiap wanita-wanita yang sedang mendengarkan Video renungan ini Dan renungan ini akan memberkati sedara Memerose sedara menjadi wanita-wanita hebat Yang diberkati Tuhan Sedara Di dalam teks firman Tuhan ini dikisahkan bahwa Ada seorang perempuan kanaan Yang satu kali datang kepada Yesus Dan dia menceritakan tentang keberadaannya Tentang pergumulannya Tentang masalahnya Dimana dia mempunyai seorang anak perempuan Dan anak perempuannya itu kerasukan setan Dan sangat menderita Bayangkan bagaimana seorang ibu Yang punya seorang anak perempuan Dan anak perempuannya ini kerasukan setan Dan sangat menderita Sedara-sedara paling mengerti Perempuan-perempuan yang sedang mendengarkan renungan ini Paling memahami Bagaimana jika seorang perempuan Memiliki seorang anak yang kerasukan Itu yang dia hadapi setiap hari Itu yang dia lihat setiap hari Dan anak ini mungkin seringkali menyakiti dirinya Anak ini mungkin seringkali melakukan hal-hal Yang bisa mencelakakan dirinya Sehingga anak ini begitu menderita Bayangkan sedara Bayangkan betapa menyedihkannya Betapa beratnya Beban yang sedang dihadapi oleh perempuan kanaan ini Tapi singkat cerita Kita bisa melihat bahwa Di ayat 28 dikatakan disana Maka Yesus menjawab dan berkata Hai ibu Besar imanmu Perempuan kanaan yang punya masalah dan beban Dan persoalan yang berat ini Wanita hebat ini Adalah wanita yang punya iman besar Yesus sendiri mengakui bahwa imannya besar Yesus sendiri menegaskan bahwa iman ibu ini besar Padahal sekali lagi dia bukan punya latar belakang sebagai orang Israel Dia perempuan kanaan Tetapi Ketika dia mendengar berita tentang Yesus Imannya bertumbuh dan Imannya muncul dan Yesus menegaskan bahwa Iman perempuan ini besar Wow Itu sesuatu yang luar biasa sedara Sangat jarang Orang-orang non Israel Percaya kepada Allah yang benar Kepada Allah Yaakub Kepada Allah Abraham Kepada Allah Di dalam nama Yesus Kristus Tetapi perempuan ini punya iman Kepada Allah yang benar Dan imannya itu iman yang besar Dan Yang luar biasa dari perempuan hebat ini Sedara pengalamannya waktu itu Yesus berkata Hai ibu Besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti iman Seperti yang kau kehendaki Jadi Terjadilah kepada dia Seperti imannya Sehingga apa yang dia inginkan Apa yang dia kehendaki Terjadi bagi dia Artinya Wanita hebat ini Perempuan kanaan ini Mengalami mujizat Dimana anaknya disembuhkan Dan dikatakan kalimat terakhir Di ayat 28 Dan seketika itu juga Anaknya sembuh Perempuan kanaan ini Adalah perempuan hebat Yang memiliki iman yang besar Dan sehingga apa yang dia rindukan Itu tergenapi terjadi dalam hidupnya Yaitu anaknya mengalami kesembuhan Masalahnya selesai Persoalannya selesai Bebannya selesai Halo perempuan-perempuan hebat Yang sedang mendengarkan renungan ini Saudara mau mengalami mujizat Dalam hidup saudara Saudara rindu Apa yang menjadi persoalan Beban Hidup saudara Diselesaikan Saudara rindu Mengalami perkara-perkara besar Di dalam kehidupan saudara Maka saudara harus menjadi Perempuan-perempuan hebat Yang memiliki iman yang besar Mungkin selama ini Saudara Orang yang beribadah Saudara ikut Tuhan Mungkin saudara Merindukan mujizat Tapi mujizat belum juga Saudara alami Dan mungkin saudara Menjadi pertanyaan saudara Saudara berkata Kenapa Mungkin saudara ikut Tuhan Tapi iman saudara tidak besar Saudara Setiap saudara yang mendengarkan Renungan ini Saudara harus menjadi Perempuan hebat Yang memiliki Iman besar Dan pertanyaannya Iman bagaimana Yang disebut dengan iman yang besar Apa bukti perempuan ini Memiliki iman besar Sehingga Yesus berkata Dia memiliki iman besar Dan mujizat pun terjadi Apa yang dia inginkan terjadi Anaknya disembuhkan Bebannya lepas Hidupnya dilegakan Apa bukti dia beriman besar Nah saudara Kita lihat bersama-sama Apa yang Yesus lihat Sehingga Yesus berkata Bahwa iman perempuan ini besar Pertama di ayat 22 Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu Dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan Anak Daud Karena anakku perempuan Kerasukan setan Dan sangat menderita Pertama Kita bisa melihat disini Dia datang kepada Yesus Dan dia berkata Kasihanilah aku Ya Tuhan Anak Daud Jadi saudara Dia ini benar-benar tahu Bahwa Yesus itu Tuhan Dan dia benar-benar juga tahu Bahwa Yesus itu Anak Daud yang dijanjikan itu Mesias yang dijanjikan itu Juru selamat yang dijanjikan itu Artinya apa saudara Iman perempuan ini Disebut sebagai iman yang besar Kenapa Karena dia punya Pemahaman yang benar Ada begitu banyak orang Yang berkata Percaya-percaya Tetapi pemahamannya dangkal Pemahamannya tidak benar Untuk menjadi orang yang beriman besar itu Pemahamannya harus benar Dia percaya kepada Yesus Karena dia paham Dia kenal Yesus Jadi untuk beriman besar itu Harus kenal Tuhan Harus memahami kebenaran itu Memahami Tuhan Mengenal Tuhan Dengan benar Jadilah perempuan hebat Yang memiliki pengenalan yang benar Kepada Tuhan Sudara tidak akan bisa beriman besar Kalau sudara tidak mengenal Tuhan dengan benar Sudara tidak bisa menjadi Perempuan atau wanita hebat Yang beriman besar Kalau sudara tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar Jadi saat ini yang pertama Untuk sudara menjadi perempuan hebat Beriman besar Yang akan mengalami mujizat Masalah sudara diselesaikan Yang pertama Miliki pengenalan yang benar akan Tuhan kita Sudahkah sudara mengenal Yesus dengan benar? Bagaimana supaya sudara mengenal Yesus dengan benar? Belajarlah Renungan ini salah satunya dipersiapkan untuk mempersiapkan Wanita-wanita hebat Untuk memiliki iman yang besar Dimana Sudara-sudara wanita-wanita hebat Mendengarkan renungan ini Sudara akhirnya semakin mengenal Tuhan melalui renungan-renungan ini Yang akan menjadikan sudara wanita hebat Jadi sudara Jadikan renungan ini Channel renungan ini jadi channel Renungan langganan sudara Silahkan di subscribe supaya setiap hari sudara mendapatkan video baru Tentang renungan tentang wanita hebat Dari channel ini sudara Jadi Lakukan hal-hal yang akan membawa sudara Kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan Renungan firman Berdoa dan sebagainya Itu yang pertama Lalu yang kedua Ayat 25 disana dikatakan Tetapi Perempuan itu mendekat Dan menyembah dia Sambil berkata Tuhan tolonglah aku Nah sedara Di ayat 23 dan 24 Di ayat 23 misalnya Disana ketika dia berteriak-teriak minta tolong Murid-murid bilang suruh dia pergi Lalu di ayat 24 Yesus berkata kepada perempuan itu Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel Atau dengan kata lain Yesus sebenarnya mau bilang Aku diutus bukan untuk kamu Tapi untuk Israel Karena dia non Israel Nah tetapi pada waktu itu sedara Perempuan ini berkata Perempuan ini datang Bukannya dia tersinggung malah Atau akhirnya dia pergi Tidak Tapi perempuan ini malah mendekat Dan kemudian menyembah dia Sambil berkata Tuhan tolonglah aku Jadi sedara bisa dibilang Waktu itu Yesus mungkin Mengizinkan Proses terjadi Untuk melihat iman perempuan ini Tetapi dalam proses itu Bukannya dia malah makin jauh Sekalipun proses itu tentu saja menyakitkan Sampai murid-murid berkata Waktu itu suruh dia pergi Itu saya percaya Itu sangat menyakitkan bagi perempuan itu Tapi bukannya dia pergi Bukannya dia menjauh Malah dia makin mendekat Dan kemudian dia sujud dan menyembah Lalu dia berkata Tolonglah aku Tuhan Artinya dia tidak berhenti minta tolong Dia sembah Tuhan Dia sujud Ada tantangan Tapi dia malah makin dekat Perempuan-perempuan hebat Adalah perempuan-perempuan yang sekalipun Ada tantangan dalam hidupnya Ada tantangan di tengah keluarganya Ada tantangan dalam bisnis usahanya dan sebagainya Tapi dia tidak menyerah Bukannya dia malah menjauh makin mendekat dia Bukannya dia malah makin menjauh makin menyembah Tuhan dia Itu yang dilakukan perempuan ini Dan kemudian Dia terus minta tolong Tidak berhenti minta tolong Sedara harus menjadi perempuan yang hebat Apapun tantangan sedara Sedara tetap teguh Makin dekat kepada Tuhan Makin menyembah Tuhan Makin minta tolong kepada Tuhan Jadilah perempuan hebat Jadilah perempuan hebat Yang tidak akan pernah lemah Lalu kemudian ayat 27 sedara Disana dikatakan Kata perempuan itu benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuannya Kembali Yesus mengeluarkan kata-kata ayat 26 Dia berkata tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Yesus mau bilang sebenarnya Ada yang seringkali berkata ini kata-kata kasar Sebenarnya bagi mereka Di dalam konteks itu Itu bukan kata-kata kasar Yesus menggunakan kata-kata itu Sebenarnya hanya untuk mau bilang begini Bahwa Mujisan itu bukan untuk kamu Itu untuk orang-orang Israel Janji ini untuk orang Israel Itu yang Yesus mau bilang Lalu perempuan itu berkata begini sedara Dia berkata benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuannya Artinya Ya itu memang bukan untuk aku Aku non-Israel Tetapi Remah-remahnya pun tidak apa-apa Remah-remahnya pun sudah cukup Remah-remahnya pun sanggup melakukan mujizat Itu iman sedara Itulah kata-kata yang benar-benar mengandung iman Yang membuat akhirnya Yesus berkata Maka Yesus menjawab Hai ibu besar imanmu Iman yang besar itu sedara Bahwa Iman yang percaya Bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara besar Dan Dia berkata remah-remahnya saja Artinya hal kecil yang dilakukan oleh Tuhan itu Sanggup melakukan mujizat besar bagi dia Dia bukannya tersinggung Berkali-kali dikatakan bahwa Itu bukan untuk dia Itu bukan untuk dia Tetapi dia tidak tersinggung Dia tetap memburu Dia tetap mengejar Sampai akhirnya Yesus berkata Besar imanmu ibu Sedara Wanita-wanita hebat Adalah wanita yang beriman besar Bukti dia beriman besar Dia Mengenal Tuhan Bukti dia beriman besar Dia tidak menyerah Dia makin mendekatkan diri Dia menyembah Tuhan Dia minta tolong kepada Tuhan Tidak berhenti Bukti beriman besar Percaya Bahwa Hal kecil yang dikerjakan oleh Tuhan Itu akan menghasilkan Mengerjakan perkara besar Jadilah wanita hebat Yang punya iman besar Dan Kalau sedara punya iman besar Seperti perempuan kanaan Jadilah kepadamu Seperti imanmu Mujisat terjadi Perkara besar terjadi Puji Tuhan sedara Biarlah firman Tuhan ini Memberkati sedara Jadilah wanita hebat Melalui renungan firman Tuhan ini Saya mau berdoa bagi sedara Bapak di sorga saat ini Anak-anakmu sudah mendengarkan Renungan Yang luar biasa Dari seorang Wanita hebat Perempuan kanaan Dia beriman besar Dan mujisat terjadi Dia buktikan imannya itu Ya Tuhan saat ini Hamba berdoa Biarlah setiap wanita-wanita Hebat yang sedang mendengarkan Renungan ini Biarlah mereka menjadi Wanita-wanita yang beriman besar Mereka mengenal Tuhan bukti mereka beriman Mereka Tekun berseru Tidak menyerah Makin mendekatkan diri Kepada Tuhan Bukti mereka beriman Dan mereka percaya Bahwa Tuhan itu berkuasa Dan sanggup Terima kasih Tuhan Hamba berdoa Biarlah Tuhan memberkati Setiap wanita-wanita hebat Yang sedang mendengarkan Renungan ini Kalau mereka punya beban Tuhan campur tangan Tuhan tolong mereka Dalam Amin Puji Tuhan Wanita-wanita hebat Yang diberkati oleh Tuhan Saya percaya Firman Tuhan Yang telah Sudara renungkan Telah memberkati Setiap Sudara Firman Tuhan Ini akan Memroses kehidupan Sudara Untuk Sudara menjadi Wanita-wanita hebat Yang akan mengalami Janji Tuhan Dan rancangan-rancangan Tuhan Di dalam Kehidupan Sudara Dan tiba waktunya Saat ini Sudara Kita akan berdoa bersama Saya akan menopang Sudara Dalam doa-doa Dalam pergumulan-pergumulan Sudara Sebelum kita berdoa bersama Mari kita datang Kepada Tuhan Mengucap syukur Buat waktu yang Tuhan Beri bagi kita Untuk merenungkan Firman Tuhan Dan untuk berdoa bersama Bapak di sorga Saat ini Tuhan Kami kembali Bersyukur ya Bapak Buat kebaikanmu Buat kemurahanmu Terima kasih buat Waktu ini Kami kembali bisa bersama Merenungkan firman Tuhan Dan saat ini Kami akan berdoa bersama Hambakan menopang Anak-anakmu Wanita-wanita hebat ini Dalam segala Pergumulan-pergumulan Kehidupan mereka Engkau hadir bersama kami Engkau mendengar Doa-doa kami Dan engkau Allah Yang sanggup Menjawab kami Terima kasih Bapak di sorga Bapak di sorga Saat ini Hamba berdoa Bagi anak-anakmu Wanita-wanita Hebat ini Yang berperan sebagai Ibu rumah tangga Berkati mereka Sebagai ibu rumah tangga Ya Tuhan Jadikan mereka Istri yang menopang Suami mereka Yang akan membawa Suami mereka Kepada keberhasilan Kesuksesan Jadikan mereka Menjadi istri Yang berperan Menolong suami mereka Ya Tuhan Sehingga suami mereka Akan menjadi Orang-orang hebat Orang-orang yang Diberkati oleh Tuhan Karena ada istri Yang menopang mereka Karena ada Wanita-wanita Hebat ini Yang memberi mereka Motivasi Yang memberi mereka Semangat Yang menopang mereka Menolong mereka Untuk mencapai Keberhasilan Berkati suami-suami Anak-anakmu ini Tuhan Biarlah Tuhan Campur tangan Atas kehidupan Suami mereka Sehingga suami mereka Akan menjadi Orang-orang yang Berhasil Dan sukses Ya Tuhan Dalam nama Yesus Jamah dan berkati Anak-anakmu ini Dan dalam mereka Berperan sebagai Istri Sebagai ibu rumah tangga Berkati juga mereka Ya Tuhan Dalam membesarkan Dalam membimbing Anak-anaknya Ya Bapak Sehingga anak-anak Di tengah rumah tangga Mereka Menjadi anak-anak Yang berhasil Anak-anak yang Takut Tuhan Anak-anak yang Mengasihi orang tua Itu sebabnya Berkati setiap Wanita-wanita hebat ini Untuk menjadi Ibu Yang diberkati oleh Tuhan Bagi anak-anak mereka Dalam nama Tuhan Yesus Berkati mereka Dalam mengarahkan Anak-anak mereka Untuk menjadi anak-anak Yang takut Tuhan Sehingga kelap Anak-anak ini Yang juga akan berhasil Tangan dengan firman Tuhan Saat ini Dan beban berat Dan keluarga-kan keluarga Dan keluarga-keluarga mereka Menjadi keluarga yang harmonis Dan keluarga yang diberkati Oleh Tuhan Bapak yang baik Hamba berdua Bagi keadaan ekonomi Anak-anakmu Tuhan kiranya yang Campur tangan Memberkati ekonomi Anak-anakmu Mungkin saat ini Mereka sedang ada Dalam kesulitan Tuhan kiranya yang Campur tangan Mencukupkan anak-anakmu Dan berkati Perekonomian mereka Tuhan Berkati segala Usaha Pekerjaan mereka Dalam nama Tuhan Yesus Usaha Yang dikerjakan Oleh suami Usaha Yang dikerjakan Oleh istri Atau apapun Yang mereka kerjakan Yang tidak bertentangan Dengan firmanmu Tuhan tolong Ajar mereka Bekerja sama Untuk meningkatkan Perekonomian mereka Berkati Perekonomian Anak-anakmu Ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Dalam nama Yesus Sama berdoa Jika ada anak-anakmu Saat ini Yang sedang mengalami sakit Berkati wanita Wanita hebat ini Jika mereka Sedang sakit Saat ini Tuhan Apapun yang menjadi Penyakit mereka Ulurkan tanganmu Jamah Tuhan Jamah mereka Sembuhkan Penyakit mereka Dalam nama Yesus Bangkitkan mereka Ya Tuhan Kerjakan kesembuhan Bagi mereka Dalam nama Yesus Mereka dibutuhkan Di tengah-tengah Keluarga mereka Itu sebabnya Sembuhkan mereka Nyatakan mujizatmu Bagi anak-anakmu Yang sedang mengalami sakit Apapun yang menjadi Sakit penyakitnya Tuhan Engkau kiranya Yang campur tangan Engkau kiranya Yang menyatakan mujizatmu Di dalam nama Tuhan Yesus Nyatakan perkara besar Mujizat Allah terjadi Untuk menyembuhkan setiap Anak-anakmu Dalam segala sakit penyakit mereka Dalam nama Yesus Hamba berdoa Bagi wanita-wanita hebat ini Ya Tuhan Yang sedang Bergumul untuk Masa depan mereka Mungkin mereka Wanita-wanita hebat Yang masih muda Yang sedang Meniti karir Untuk masa depan mereka Tuhan campur tangan Berkati masa depan Wanita-wanita hebat ini Ya Tuhan Di dalam nama Yesus Engkau Allah yang Menjamin masa depan Anak-anakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Berkati anak-anakmu Ini satu persatu Engkau yang tahu Segala pergumulan mereka Mungkin saat ini Tuhan ada pergumulan Masalah persoalan Penyakit Atau apapun Yang mereka alami Saat ini Tuhan Yang sulit diungkapkan Dengan kata-kata Engkau Allah yang Maha tahu Engkau tahu Segala pergumulan mereka Dan engkau kiranya Yang menyatakan Mujisatmu Dalam kehidupan mereka Dalam Nama Yesus Kristus Haleluya Haleluya Bapak yang baik Saat ini Hamba berdua Bagi wanita-wanita hebat Yang tinggal sendiri Mereka seorang janda Tuhan tolong ya Tuhan Engkau ada bagi setiap Anak-anakmu Bagi wanita-wanita hebat Yang saat ini Sedang ada dalam Keberadaan janda ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau ada bagi mereka Engkau menolong mereka Engkau menguatkan mereka Engkau menghiburkan mereka Jika ada anak-anakmu Yang berperan sebagai Single parent ya Tuhan Dalam nama Yesus Tolong wanita-wanita hebat ini Yang sedang berjuang sendiri Untuk membesarkan Anak-anaknya Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Berkati mereka Tolong mereka Campur tanganmu dalam hidup mereka Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya 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 Bapak yang baik Saat ini hamba berdoa Bagi para lansia Dalam nama Yesus Berkati wanita-wanita hebat Yang sudah lansia Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan campur tangan Tuhan tolong Dan Tuhan yang memberkati mereka Dalam nama Yesus Berkati anak-anakmu Wanita-wanita hebat Yang memasuki masa pensiun Tuhan tolong mereka Engkau hadir bersama mereka Memberkati mereka Campur tanganmu Dalam kehidupan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan Terima kasih Bapak Ini doa hamba Ini seruan hamba Menopang wanita-wanita hebat ini Dalam segala pergumulan-pergumulan mereka Dan kami percaya Engkau Allah yang ajaib Engkau Allah yang telah mendengar doa anak-anakmu Seruan kami bersama Kesepakatan kami Dan Engkau Allah yang sanggup Menjawab doa-doa anak-anakmu ya Tuhan Berkati wanita-wanita hebat ini Dalam nama Yesus Kalau hari ini Mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka Berkati segala aktivitas mereka ya Tuhan Berkati wanita-wanita hebat ini Hambarindu mendengar kesaksian-kesaksian mereka Ketika Engkau menolong mereka Menyatakan mujizatmu bagi mereka Itu sebabnya berkati mereka Nyatakan mujizatmu dalam kehidupan mereka ya Tuhan Terima kasih Bapak Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Haleluya Amen Puji Tuhan Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan Saya percaya Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan Sudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan Dan saya percaya setelah saudara diduakan Hari ini kelegaan memenuhi hati dan pikiran sedara Dan saya percaya, kita percaya sedara Tuhan mendengar doa-doa kita Dan dia menjawab doa-doa kita Dalam nama Yesus sedara Kalau saat ini sedara belum berlangganan dengan channel ini Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini sedara Kalau masih berwarna merah Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya Maka dengan demikian sedara sudah berlangganan dengan channel ini Dan setiap hari sedara akan mendapatkan seri renungan yang baru sedara Kalau sedara merasa diberkati melalui channel ini Dan sedara rindu memberkati Sudara butuh informasi lebih lanjut Silahkan lihat di kolom deskripsi video ini sedara Puji Tuhan sedara Tuhan memberkati kehidupan sedara di sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin